Pengamat ekonomi menilai wajar bila Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan akurasi data penerima bansos. Pasalnya, akurasi data penerima bansos diperlukan agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menyebutkan akurasi data bansos sangat efektif dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah sudah semestinya terus melakukan evaluasi terhadap data bansos dengan tujuan meningkatkan penyerapan yang lebih tepat sasaran. Diharapkan dengan akurasi data penyaluran berbagai bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah dampak pandemi. Data bansos membuat efektivitas program perlindungan sosial khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan selama masa pandemi menjadi lebih berat. Apalagi jumlah bantuan itu meningkat dalam hal kategori bantuan, mulai dari bantuan tunai di level pemerintah pusat, kabupaten, sampai bantuan tunai dari dana desa. Nah, kejadiannya adalah kalau tumpang tinggi data dan sinkronisasi datanya lemah, maka akan ada double penerima, bahkan penerima ganda itu jumlahnya tidak sedikit. Di satu sisi masih banyak mereka yang mendadak miskin selama pandemi, data belum diupdate, belum disinkronisasi, banyak yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!